Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin mendiskusikan satu hal yang selalu muncul di pertanyaan-pertanyaan mahasiswa ketika pertama kali mengenal metodologi penelitian dan penelitian apa pertanyaan awalnya itu? pertanyaan awalnya adalah untuk apa kita melakukan penelitian? apa kegunaannya? untuk apa kita melakukan penelitian dan apa kegunaan penelitian itu? walaupun ini pertanyaan yang sepele tapi ini paling mendasar bagi seorang akademik untuk apa kita lakukan penelitian itu? inilah yang ingin kita diskusikan penelitian itu kalau kita lihat dari segi katanya bermakna kita mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh melakukan kegiatan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran jadi kegiatan pekerjaan yang sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk mendapatkan kebenaran pekerjaan itu merupakan kegiatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kebenarannya juga bisa dipertanggungjawabkan bukan pekerjaan yang tanpa ada pertanggungjawaban tadi yang disebut dengan penelitian itu adalah kegiatan atau pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan juga itu satu jadi kegunaan penelitian itu adalah untuk mendapatkan untuk menghasilkan kebenaran itu satu dikonstribusi penelitian terhadap kebenaran itu sangat besar maka oleh sebab itu jika manusia sebagai makhluk yang mencintai kebenaran maka dia harus akrab dengan penelitian jadi penelitian itu menyumbangkan kepada manusia untuk menghindari dia supaya tidak terjebak dalam hoax tadi tidak terjebak dengan alam kedustaan alam keprapuraan alam yang tidak mendukung kepada fitrah kemanusiaan sebagai manusia yang mencintai kebenaran itu satu jadi satu adalah penelitian itu berguna untuk menjawab mendapatkan kebenaran yang kedua penelitian itu juga berguna untuk apa berguna untuk menghasilkan ilmu pengetahuan jadi karena pekerjaannya tadi itu dengan tradisi tradisi atau dengan proses dengan kegiatan yang ilmiah tadi maka penelitian itu akan menghasilkan salah satunya adalah ilmu pengetahuan jadi perkembangan pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh pekerjaan penelitian orang menghasilkan pengetahuan karena dia melakukan penelitian oleh sebab itu penelitian itu adalah sebagai basis daripada perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan maka akademik harus akrab dengan itu akrab dengan penelitian itu dikonstribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar sekali itu yang kedua jadi menghasilkan pengetahuan yang baru menghasilkan ilmu pengetahuan kalau seperti itu berarti pengetahuan memiliki implikasi yang jelas terhadap kemajuan peradaban nampah lagi ketiga kalau demikian fungsi daripada atau kegunaan daripada penelitian itu yaitu memajukan peradaban manusia jadi karena dia menghasilkan ilmu pengetahuan tadi maka otomatis fungsi dan kegunaan penelitian itu adalah untuk kemajuan peradaban manusia luar biasa penelitian ini kalau kita lakukan itu yang ketiga yang keempat sorry yang keempat apalagi daripada kegunaan daripada penelitian itu itu jelas kalau sudah seperti itu mau tidak mau hasil daripada penelitian itu menjadi referensi bagi kita menjadi rujukan bagi kita untuk apa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berikutnya jadi itu dari mana kita mendapatkan pengetahuan pengetahuan awal untuk mengembangkan pengetahuan selanjutnya karena ada penelitian karena ada referensi kita dari penelitian penelitian jadi itu pentingnya makanya di perguruan tinggi atau dunia akademik tradisi tradisi penelitian itu harus tumbuh dan berkembang karena dia jadi basis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di saya ulangi ada beberapa hal kegunaan daripada penelitian itu pertama kegunaan penelitian tadi adalah untuk menemukan kebenaran yang kedua sebagai bentuk untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ketiga membantu kemajuan peradaban manusia yang keempat apalagi sebagai kekuatan referensi bagi kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kemajuan berikutnya jadi ada empat hal minimal fungsi daripada penelitian itu nah oleh sebab itu karena penelitian begitu penting artinya bagi kita maka penelitian itu adalah pekerjaan sejatinya manusia mengapa demikian karena manusia itu adalah lidernya mencari kebenaran lidernya untuk mengembangkan pengetahuan karena lidernya untuk menghasilkan peradaban yang lebih tinggi karena lidernya untuk menemukan referensi yang terbaru tadi jadi ada lagi pekerjaan kesejatihan kita manusia penelitian itu nah oleh sebab itu sebagai pekerjaan kita sebagai manusia maka kita harus apa yang harus menggiatkan minimal mengolah diri kita menjadi insan penelitian itu apalagi dalam tataran kita berada dalam kancah akademik oleh sebab itu sebagai mahasiswa yang belajar metodologi penelitian hal itu akan dialaminya nantinya minimal akan dirasakannya ketika menulis skripsi nantinya di menulis skripsi itu sebenarnya adalah dalam rangka mencari kebenaran kebenaran dari masalah yang diajukan jika itu sudah terjawab masalahnya maka ada di situ makna kebenaran satu dan kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang saudara sumbang sih kan ketiga ada kegunaan untuk kemajuan keempat tentu jelas ada sebagai rujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya jika itu dilakukan dengan pekerjaan pekerjaan dan proses ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan tadi ingat kata kunci daripada penelitian itu adalah pekerjaan ilmiah bukan pekerjaan abal-abalan pekerjaan ilmiah itu proses ilmiah itu yang membuat dia menjadi kuat menemukan keempat-empat hal tadi oleh sebab itu sangat penting artinya disini adalah meneliti tersebut meneliti dibantu oleh apa dibantu oleh metode oleh cara-cara tadi itu cara memimpin kita untuk menemukan kebenaran oleh sebab itu terakhir adalah kita manusia menjadikannya dijadikan sebagai insan untuk mencari kebenaran tersebut jadi kebenaran itu sudah harus menjadi fitrah kita pekerjaannya melalui penelitian tadi melalui penelitian kita menemukan diantaranya kebenaran kebenaran itu oleh sebab itu kalau ada ini bermanfaat silahkan di share atau di like di subscribe silahkan mudah-mudahan ada dan manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh